Pasca kericuhan saat plenol Kabupaten Tebo, jajaran Porcovinda langsung menggelar rapat dadakan. Pertemuan ini juga menyepakati langkah-langkah penanganan jika suasana darurat kembali terjadi. Terkait insiden kericuhan yang membuat satu anggota BRIMOB mengalami cedera saat pendemo menabrakan mobil ke arah kerumunan polisi serta tindakan narkis lainnya. Kasat BRIMOB Polda Jambi angkat bicara. Kombes Polsatu Ketut Gede Wijat Mika mengatakan anggotanya telah dilarikan ke Jambi untuk mendapatkan perawatan. Namun kepada pelaku dirinya akan mengusulkan untuk diproses secara hukum. Kita sesalkan dan bagi anggota kami yang sakit sudah kita rawat, kita evakuasi ke Jambi. Dan kita inginkan karena negara kita juga negara hukum, tentunya bagi yang melakukan tindakan-tindakan narkis akan kita usulkan untuk proses secara hukum. Penambahan kekuatan pengamanan yang dilakukan dengan menambahkan personil BRIMOB bersenjata dan juga menyiagakan dua mobil water cannon. Pihaknya siap mengawal keamanan pilkada di Tebo apapun situasinya. Terima kasih telah menonton!